Demi rakyat harus saya berangkat ke situ. Tapi, kita tidak akan menjadi peon. Kita tidak akan menjadi kacung kalian. Dalam pidato terbaru, Presiden Prabowo Subianto, ia menekankan komitmen Indonesia terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif. Konsep ini telah menjadi landasan bagi diplomasi Indonesia sejak masa awal kemerdekaan, di mana negara ini berusaha menjalankan kebijakan luar negeri yang mandiri tanpa terjebak dalam pengaruh negara besar, sambil tetap berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas dunia. Dalam pidato tersebut, Prabowo juga mengisyaratkan rencana Indonesia untuk bergabung dengan BRICS, Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Keluar negeri, saya sendiri sebetulnya saya ini mau konsentrasi dalam negeri. Tapi salah satu kewajiban pertama harus berangkat ke APEC, ke G20, diundang ke Tiongkok. Begitu diundang ke Tiongkok, Amerika juga undang. Waduh, ini dua kekuatan besar mengundang yang gak berani saya nolak, ya kan? Demi rakyat harus saya berangkat ke situ. Ya, jadi saya minta izin, bukan Prabowo jalan-jalan ke luar negeri ya. Saya lebih suka di dalam negeri, saya lebih suka mengurus saudara-saudara sekalian. Tapi untuk rakyat, saya juga harus berhubungan baik dengan semua negara. Karena Indonesia mengambil jalan seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Indonesia, pemimpin-pemimpin Indonesia harus menjaga bahwa Indonesia, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia tidak terseret ke dalam pertikian orang-orang lain. Kita tidak mau terseret, kita tidak mau terlibat, kita hormati semua negara. Untuk itu, saya harus yakinkan mereka semua. Itu sikap kita. Kita hormati semua bangsa, hormati semua kekuatan. Saya katakan kepada mereka, kita ingin jadi tetangga yang baik, kita ingin jadi mitra yang baik. We want to be your friend. We want to be your partner. But, we will not be your peon. Kita tidak akan menjadi kacung kalian. Kita ingin jadi sahabatmu, kita ingin jadi mitramu, kita ingin jadi partner-mu, kita tidak mau jadi kacung kalian. Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan peran Indonesia di panggung internasional dan mendiversifikasi hubungan ekonomi serta politik negara. BRICS sebagai kelompok ekonomi utama memiliki potensi yang besar dalam hal investasi dan perdagangan, sehingga bergabung dengannya diharapkan dapat membawa manfaat signifikan bagi Indonesia. Politik bebas aktif berarti bahwa Indonesia tidak akan terlibat secara langsung dalam konflik antara kekuatan besar dan akan menjaga kemandirian dalam pengambilan keputusan internasional. Dalam konteks global yang semakin kompleks, pernyataan ini menjadi sangat penting, terutama ketika Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, baik di tingkat regional maupun global. Ketegasan politik bebas aktif yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjadi aktor mandiri di kancah internasional. Rencana bergabung dengan BRICS mencerminkan langkah strategis menuju penguatan posisi Indonesia di dunia yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi rakyat melalui peningkatan ekonomi, investasi, dan stabilitas. Dalam era globalisasi yang semakin meningkat, pendekatan ini menjadi semakin relevan dan penting bagi kemakmuran bangsa. Demikian video kali ini. Teman-teman boleh klik like apabila suka dan share konten-konten yang lain dan juga komen mau di-replace mobil apa atau ada masukan apa silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter BBO2. Bungba sign out. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.